kebanyakan orang pasti berkata kalau bakso itu enak mayoritas hari kita juga pasti beranggapan kalau es degan itu enak seger pula jadi asumsinya kalau kita disuguhi bakso degan itu pasti semangkuk bakso dengan es degan bentar 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 ya anda tidak salah lihat bakso degan ini adalah bakso yang disajikan bersama kelapa muda dan kelapanya tidak hanya jadi pengganti mangkok saja air kelapanya juga disulak jadi kuah untuk bakso ini tentu bakso ini disajikan panas seperti halnya bakso-bakso pada umumnya dan baksonya sendiri terbuat dari daging sapi tapi sejauh ini yang ini cukup diluar nangat dan pikiran bakso degan ini tersedia di warung bumdes milik desa kelampok kecapatan kapas tidak jauh dari pusat kota bunyegoro kira-kira hanya perlu 15 menit berjalan dari anwarung bunyegoro ke warung ini lalui pintu ketang masuk desa mojo deso soal akses jangan khawatir mobil bisa masuk dengan mudah dan jalannya ngelingir alias mulus warungnya juga cukup mudah dicari tempat berada di sebelah balai desa polindes dan pos janju desa kelampok tapi sebelum kita mencet balas yang satu ini mari kita telusuri dulu kok bisa ada yang ngideng nyampur bakso dengan degan itu awal dari rapat sama RTRT pembentukan awal pembentukan BUMDES kita sama-sama pengurus BUMDES kita disuruh buat menu yang beda lain daripada yang lain karena menu yang paling merakyat itu bakso bakso semua kalangan kan suka nanti kalau kita bersama-sama orang tidak akan tertarik ke sini jadi saya browsing itu bakso yang paling unik itu apa akhirnya menemukan itu ini tapi yang di desa kenapa yang jualan bakso degan hanya sini aja iya jadi kan biar dikenal juga iya bener-bener eh mas jika apa sih tahun berapa nih? baru mbak baru Agustus baru Agustus kemarin Masya Allah tapi ya kan itu kan gabung bakso sama degan iya kok pikir kok idunnya di gabung gimana sih ibu? berarti nanti airnya itu dari air... iya kwek 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 air kelapa? iya jadi rasanya nanti ada manis-manisnya juga berarti nanti airnya gribus dulu kan? iya berarti nanti balik lagi ke kelapanya atau gimana? iya di rebus jadi kan tetep panas juga lagi gigi juga oh enggak dingin hehehe itu tapi selain degan ini apakah juga jualan bakso biasa? iya bakso biasa juga aja soal harganya ini kok bedanya cukup jauh buat dari bakso biasa dan bakso degan bakso biasa kan 8 ribu bakso degan ini kan berapa? 20 ribu yang mahal kan makan degannya ooooh iya di clubway karena menggunakan keseluruhan dari degan itu ya iya kita sendiri pakai makan-makan sendiri terus akhirnya kita bersama kita tangga juga responnya segimana, keurangannya apa, nanti kita olah sendiri oke, dan untuk responnya itu tangga sendiri bagaimana? nah responnya enak katanya terus sempat nyoba jualan online juga ke respon pelanggan kok suka akhirnya kita buat sempat segini oh, dulu jualan online lah apa? sebelum ini sebelum ini kita kan nyobat juga dengan bakso dulu cuma jualannya seperti itu juga ya nyobat itu bakso itu jadi nggak langsung buka sini campurannya apa ya pak? air kelapa terus? air kelapa sama bumbu bakso biasa untuk dagingnya sendiri juga daging bakso biasa? ya daging bakso itu cuma daging sapi asli enggak pakai campuran sama sekali biasanya sehari ini kok bisa habis sedegan sama daging berapa? enggak pasti ya antara yang bakso degannya itu antara 10, 15, sampai 30 itu kalau biasanya kan lokal permonya lewat medsos orang tahunya dari medsos kalau IG-nya bakso degannya kalau Facebook itu saya pakai akun pribadi jadi kita sudah dapat jawaban dari asal-masal bakso degannya kalau begitu mari kita pesan satu porsi bakso ini oh iya kali ini saya tidak sendirian saya ditemani oleh rekan saya Mbak Yana naik saja cuma ada kami berdua di barung pada saat ini ya sudah tidak apa mau bagaimana lagi untuk minumannya sendiri cukup beragam ada es teh, es jeruk, kopi, sebuah dan tentunya es degan campur susu untuk kali ini saya memilih minum es jeruk peras untuk mengimbangi kuah baksonya sementara Mbak Yana memilih es degan susu beberapa orang sering berkata bahwa makan bakso tidak lengkap jika tidak pakai sambal saya memutuskan untuk pelawan kaedah tersebut terutama karena saya sendiri penasaran bagaimana rasa baseline atau dasar dari bakso dengan kuah air kelapa apakah persis seperti kuah bakso lain yang kadang perutamaan kecap dan sambal atau justru bakal ada cita rasa tersendiri wah ini apa ya yang aku pertama deskripsi ini ini kan masih baseline jadi belum ada sampling itu enak sama manis karena deskripsikan ada gurih-gurihnya sama manisnya gitu ya oh iya benar gurihnya emang gak dominan rasa kuah kelapa ini gak dominan tapi masih kerasa kayak gitu itu deskripsinya gimana tuh masih kerasa sih ada hin-hinnya gitu ya apalagi kalau ini kan memang ketomba E diambil degan yang masih klamut-klamut gitu masih muda kan jadi sebenarnya memang kalau ini kan kelihatan gak ada degannya toh kalau yang sama ini gak ada degannya tapi masih rasa juga kalau biasanya mungkin yang masih mungkin sudah ada degannya itu tambah kerasa lagi kan bisa dimakan juga tuh yang bedanya kemudian menambah flavor baru nih kayak gitu tuh saya dan mbak Yana gak berjanda kuah basuhnya punya cita rasa asam manis tapi rasa asamnya tersendiri tidak mencolok seperti katakanlah es degan atau jeruk peras kemudian tentu ada cita rasa gurih dari air kelapa dan sedikit asin mungkin dari daging sapi daging sapi ini sendiri empuk sedikit berseran dan mudah dipotong sama sekali tidak alau menurut saya sehingga menurut saya pribadi bakso ini cocok untuk segala usia mulai dari anak-anak hingga lansia ukuran baksonya rata kecil ada juga yang besar seperti bakso pada unyah kemudian bahan pelangkarnya juga tidak nekonoko cukup standar ada mie, potongan kol atau kupis daun bawang, dan bawang goreng jadi secara keseruan makanan mie ringan dan cukup untuk mengisi ulang tenaga kemudian sebagai bonus di bagian dasar kuah terkadang ada potongan daging kelapa yang ikut terangkat dan kuahnya meresap ke dalam potongan daging tersebut jadi mirip-mirip menges kelapa tapi karena kuahnya panas mungkin bisa disebut sebagai sub kelapa harga bakso degan ini 20 ribu rupiah bisa dimaklumi berhubung harga ini pada dasarnya kombinasi dari harga bakso dan harga kelapa muda di pasaran kemudian warungnya juga mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam jadi jika anda bosan suasana pusat kota tapi masih tidak ingin terlalu jauh dari pusat kota sajian khas bumi disini layak anda pertimbangkan sebagai menu makan siang makan malam atau sekitar jam telan jadi secara keseluruhan kalau saya menilai menu ini saya beri nilai 10 dari 10 dengan catatan khusus ya saya memang sediakin itu dan menurut saya jika bakso nya sudah enak tanpa tambahan kecap atau sambal berarti bakso tersebut memang pas rajikannya lalu apa catatan khusus dari saya ingat tidak semua kelapa muda memiliki diameter isi yang sama dan karena kelapa muda ini berfungsi sebagai mangkok bakso ada kemungkinan porsi yang didapat berbeda-beda antara anda dan tempat makan anda seperti yang terjadi pada saya namun saya yakin hal tersebut dapat dikesampingkan ketika lidah anda telah bergoyang di kuali bakso ini apakah anda tahu menu makanan atau minuman unik yang harus kami coba atau apakah anda pemilik usaha makanan atau minuman unik tersebut jangan sungkan-sungkan sepil alafannya di kolom komentar beserta dengan deskripsi makanan atau minuman tersebut namun selebihnya sekian dulu untuk kali ini saya Yen Ido sampai jumpa lain waktu selamat menikmati selamat menikmati